Kuatlah pandangan ku tidak melihat yang haram, rugi antum hari lagi ramadhan, ku lihat cewek lewat disitu, rugi Karena maksiat yang kita lakukan langsung mengurangi, mengurangi pahala ibadah kita Bukankah melihat wanita yang terbuka oratnya adalah maksiat? Maksiat atau bukan bapak-bapak? Maksiat Bukankah ibu-ibu yang melihat laki tampan seperti Korea maupun itu maksiat, maksiat Ini laki tampan Korea Bismillahirrahmanirrahim Di antara cara agar kita bisa mengoptimalkan bulan ramadhan, kita berjanji sama Allah Di bulan ramadhan tidak nonton Youtube kecuali pengajian Tidak nonton berita kriminal, tidak nonton berita politik, tidak nonton berita tidak kecuali pengajian Janji sama Allah Tidak nonton berita artis, apalagi berita janda, tidak ada Pokoknya tidak ada, saya ramadhan, saya kajian saja Kajian, kalau kajian tidak ada Harus kita berikrah dihadapan Allah Ya Allah, doa ya Allah, kuatkanlah aku Kuatlah pandangan, ku tidak melihat yang haram Rugi antum hari lagi ramadhan, ku lihat cewek lewat disitu, rugi Karena maksiat yang kita lakukan langsung mengurangi Mengurangi pahala ibadah kita Bukankah melihat wanita yang terbuka oratnya Adalah maksiat Maksiat atau bukan bapak-bapak Maksiat Bukankah ibu-ibu yang melihat laki tampan seperti Korea maupun Itu maksiat, maksiat Ini laki tampan Korea Korea Utara, Korea Selatan Maksiat, itu ngurangi, ngurangi Ngurangi pahala, sayang Bukannya habis ramadhan kita maksiat lagi, enggak maksudnya Jangan ramadhan, jangan maksiat, kalau bisa jangan maksiat Kita benar-benar jaga diri dari maksiat Cara jaga diri dari maksiat Mustahil kita tidak bermaksiat Kalau kita masih sering putar Youtube, Facebook, Instagram Pasti bermaksiat Pasti tidak? Masti Kalau bisa beli Youtube premium, enggak apa-apa Sudah, enggak ada iklannya Atau channel-channel yang tidak ada iklannya Ya akhir rugi, kita sudah baca Quran Atau lewat cewek Kita pasti melotot meskipun satu detik Repot Sayang Sayang, kita berusaha bersihkan diri, kita kotorin lagi Berusaha bersihkan hati, kotor lagi Kotorin hati, kotorin hati, kotorin hati Jadi caranya Saya berikir, ya Allah, bantulah diriku, ya Allah Saya ingin ramadhan ini, saya tidak Meskipun tidak mungkin, tapi berusaha Saya tidak bermaksiat Di antara yang saya menjaga pandangan Pandangan saya Tidak melihat Youtube Kecuali apa? Pengajian Tidak ada berita kriminal Tidak ada berita persidangan Mau dihukum mati, mau diapain Mau dicambuk, mau diurusan Yang penting nanti Ya Saya tidak ada berita politik-politik Itu maki-maki, tuduh-menuduh Berita yang tidak jelas Sumbernya, database-nya belum tentu benar Yang bawa berita belum tentu sikah Entah fasik, entah munafik Entah ditambah-tambah, entah pesanan kita tidak tahu Udah lah Apalagi drama Drakor sama Drama India Drama Korea sama drama India Udah Karena biasanya Kalau Ramadhan Televisi bikin acara Sinetron Sinetron Ramadhan Sinetron Islami Jadi ibu-ibu Sempatan merasa Nonton sinetron dapat pahala Sinetron Islami Ya Allah Buang-buang umur Harusnya baca Kuran mau nonton apa? Sinetron Sayang Kalau orang yang mengerti tentang agungnya Ramadhan Dia pasti kekurangan waktu Dia pasti kekurangan waktu Mau target banyak Kur'an target Baca tafsir target Baca terjemah kur'an target Mungkin kita mau ada yang target Mau tamatkan Kajian kitab apa Kan di Youtube ada Tinggal nonton Satu, dua, tiga Terus ngisi waktu Belum kita kepotong kerja Pagi sampai sore kerja Waktu kapan lagi Menonton drama Korea Sama drama India Menonton Dramendra Dan Jatindra Zaman saya dulu ya Dramendra Jatindra Ametabacan ya Sekarang udah ganti ya Itu zaman-zaman tua Kedepan-depan ini Paling ngerti Zaman millennial Sekarang udah ganti ya Zaman dulu Al-Munium Begitu ya Habis waktu Habis umur Nonton berita Ini yang paling Saya bilang Penghalang kita Untuk mengoptimalkan Ramadhan Adalah buang-buang Umur kita Tidak ada faedahnya Ramadhan masih saja Ngomongin berita Komentar Analisa Nanti lah habis Ramadhan Udah berhenti Udah Ini gak usah bisa gini Jadi Berusaha Tidak bermaksiat Kemudian di antara Maksiat yang kita Latih diri kita Selama Ramadhan Latih Latih diri kita Jangan ghibah Sekalipun Benar Ramadhan Jangan ghibah Latih diri kita Menceritakan kecil Orang yang tahan mulut Hati ingat berbicara Tahan Membicara Eh Anu apa Enggak jadi Enggak Enggak Sayang Sampai sebagian sahabat Kalau tidak salah Nasib Malik Berfatwa Ghibah membatalkan puasa Yang benar Ghibah membatalkan Pahala puasa Bukan batalkan Zat puasanya Tapi pahala puasa Jadi gugur Tapi sebagian salaf Ada yang berfatwa Siapa yang ghibah puasanya Batal Maka Kita tidak mengghibah Dan tidak ikut Menukil berita ghibah Latih diri kita Sampai puasa Tidak menceritakan Kejalanan orang lain Tidak menceritakan Kejalanan istri Tidak menceritakan Kejalanan suami Tidak menceritakan Kejalanan ayah dan ibu Tidak menceritakan Kejalanan tantangga Tidak menceritakan Kejalanan teman-teman Apalagi kejalanan ustaz Jangan cerita Udah Ramadhan Saya mau tutup Melatih Agar kita terbiasa Saatnya kita melatih diri Adalah bulan Ramadhan Terus Kalau tidak demikian Kapan lagi kita mau baik Mau baik kapan lagi Mau bulan Syaban lagi Baru baik Kalau bulan Ramadhan Kita tidak bisa baik Sementara Allah telah Mengkondisikan bulan tersebut Setan-setan di belunggu Pintu neraka ditutup Pintu surga dibuka Pintu rahmat dibuka Pahala diripat gandakan Ada suara yang menyuruh Ya bakhiyal khair Akbil Wahid pencari kebaikan Ya bakhiyal khair akbil Cari kebaikan Semangatlah Wa ya bakhiyal syari aksir Wahid pencari keburukan Berhentilah Ada suara-suara yang menyuruh kita Terus Kalau kita tidak baik bulan Ramadhan Mau baik kapan lagi Kalau tidak sadar bulan Ramadhan Mau baik kapan lagi Kalau tidak khatam Quran bulan Ramadhan Mau khatam kapan lagi Pahala sudah seperti itu Kalau tidak sedekah di bulan Ramadhan Mau sedekah kapan lagi Subhanallah waktu berlalu Hari malam pertama Malam kedua Tahu-tahu malam Tiga bulan Tahu-tahu selesai Sebagian orang Ramadhan Biasa-biasa saja Sebagian orang Ramadhan Keluar dengan Amal maksimal Amal optimal Perhitungannya semua Di akhirat Kelak Ini Bapak dan Ibu Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu Semangat untuk Mengisi bulan Ramadhan Itu dimulai dari malam pertama Begitu start maghrib Besok satu Ramadhan Start maghrib Langsung Gaspol Langsung Gaspol Langsung baca Quran Langsung targetnya kita Bikin buku target Sampai sini Sampai sini Terus Alhamdulillah Setiap kita lakukan target Kita muji Allah Alhamdulillah Atas kenikmat dan kesempatan yang kau berikan kepada aku Alhamdulillah Puji Allah Puji Allah Puji terus Baca tafsir sampai segini Alhamdulillah target Saya sudah sedekah Tulis saja Nanti api tinggal kita buang Tapi untuk motivasi Agar kita tidak Tidak lupa Tidak lupa Kalau bisa kerja sama-sama istri Mama targetnya berapa Kali khatam Sepuluh kali Jangan ganggu saya ya Habis Habis satu kali aja Mama kan gak ada kerjaan Jadi kerja sama Sama suami istri Eh sudah selesai targetnya enggak Karena tidak ada teman terbaik Untuk membuat kita semangat Seperti istri kita Kalau istri kita Malas Sudah kita tambah malas Kok setiap lihat kamu Saya tambah malas Lihat kamu tambah semangat Lihat kamu tambah Malas Kenapa lihat istri Sepertinya dunia Terus bulan ramadhan Lihat berita artis Bulan ramadhan Lihat berita tas Gimana kita gak Mau semangat Istri yang melihatnya gitu-gitu Mulu doang Coba lihat istri Baca Quran Lagi pulang dari Baca Quran Doa nangis-nangis Siapa gak semangat Banyak istri seperti itu Sama istri juga Suami semangat Kalau suaminya Ibadah Jadi kerja sama Di antara kerja sama yang terbaik Antara suami istri Kerja sama untuk beribadah Di bulan ramadhan Ramadhan